Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Semangat Pagi Anak-anak kelas 6 dimanapun anak-anak berada Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena kita diberi kesehatan Dan kita dapat bertemu di sini Walaupun lewat virtual Dalam keadaan sehat walafiat Pak Guru mengucapkan selamat hari raya galungan dan kuningan bagi umat Hindu Dan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anak yang beragama Islam Semoga ibadahnya dilancarkan dari awal hingga akhir Baiklah anak-anak Pak Guru pada video ini akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan ujian praktik IPA secara online Pak Guru sudah membuatkan ruang praktikum IPA online di classroom tahun pelajaran 2020-2021 Nah di ruang praktikum IPA online ini sudah ada materi dan tugas yang harus anak-anak kerjakan Di dalam tugas kelas ini ada dua topik yang sudah Pak Guru buat Yaitu petunjuk ujian praktik dan topik praktik Kita buka yang petunjuk pelaksanaan ujian praktik IPA ya Ujian praktik IPA online Bacalah petunjuk dengan teliti Pilih salah satu materi praktik yang menurutmu paling mudah Pilih alat dan bahan praktik yang mudah didapat atau diperoleh di sekitar tempat tinggalmu Kemudian buatlah laporan hasil praktikum tulisan tangan Mudah dibaca di kertas double folio sesuai format yang ada pada petunjuk Kemudian buatlah video presentasi dan praktik Boleh di edit jika perlu dengan durasi antara 5 sampai 6 menit Kemudian perekaman video boleh dibantu oleh orang tua Mohon bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih mengetahui tentang apa yang anak-anak praktikkan Kemudian nama kelas tempat mengumpulkan tugas adalah ruang praktikum IPA online Kemudian nama tugasnya adalah ujian praktik IPA online Berkas yang dikumpulkan pada tugas di ujian praktik IPA online adalah foto laporan hasil praktikum tulisan tangan Kemudian yang kedua adalah video presentasi dan praktik Langsung kita buka petunjuknya ya Petunjuk pelaksanaan ujian praktik online ilmu pengetahuan alam tahun pelajaran 2020-2021 Kelas ujian praktik IPA 1. Peserta ujian wajib masuk di kelas online dengan nama kelas ruang praktikum IPA online Dengan hanya menggunakan satu akun Google Tidak boleh lebih dan atas nama siswa sendiri Kalau belum atas nama siswa sendiri bisa diubah di pengaturan Google Ubah nama di pengaturan Google Kemudian kode kelas akan diberikan oleh walid kelas melalui grup WA kelas Jika membutuhkan kode kelas juga bisa menghubungi dengan cara chat WA ke Pak Kolik 087-755-86-0686 Semua peserta harus gabung di kelas ruang praktikum IPA online Nah ini adalah materi praktikum Ada 8 materi praktikum yang bisa anak-anak pilih salah satu Ada yang pertama mempraktikan dan menjelaskan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup Kemudian yang kedua mempraktikan dan menjelaskan rangkaian listrik jari Yang ketiga mempraktikan dan menjelaskan rangkaian listrik paralel Yang keempat mempraktikan dan menjelaskan cara mencangkok tumbuhan Yang kelima mempraktikan dan menjelaskan cara mengopulasi tumbuhan Yang keenam mempraktikan dan menjelaskan cara menyambung tumbuhan Yang ketujuh mempraktikan dan menjelaskan cahaya dapat merambat lurus Yang kedelapan mempraktikan dan menjelaskan cahaya dapat diuraikan Kemudian disini ada bahan dan alat yang standar ya anak-anak ya Yang bisa anak-anak gunakan untuk praktik Nah tapi alat-alat ini boleh anak-anak variasi tanpa mengurangi dan menghilangkan tujuan praktik Yang pertama mempraktikan dan menjelaskan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup Bahan dan alatnya yang dibutuhkan adalah Yang pertama adalah kabel 15 cm sebanyak 3 batang Kemudian baterai besar 1 buah Fitting center 2 buah Lampu center 2 buah Ditambah 1 cadangan Siapa tahu nanti putus ya anak-anak ya Kemudian alat gunting 1 buah Atau kalau menggunakan alat yang lain juga boleh ditambahkan Kemudian yang berikutnya yang nomor 2 Mempraktikan dan menjelaskan rangkaian listrik seri Bahannya Kabel 15 cm 3 batang Baterai besar 1 buah Fitting center 2 buah Lampu center 2 buah Ditambah 1 cadangan Untuk apabila nanti ada putus ya Kemudian alatnya gunting Atau kalau menggunakan alat yang lain silahkan dicatat disini Kemudian Yang ketiga mempraktikan dan menjelaskan rangkaian listrik paralel Bahannya Bahannya yang ada kabel 15 cm 3 batang Kemudian baterai besar 1 buah Fitting center 2 buah Lampu center 1 buah Ditambah 1 cadangan Kemudian alatnya Disini pakai gunting Kalau pakai alat yang lain juga boleh Silahkan dicatat disini nanti alatnya ya Kemudian yang keempat Mempraktikan dan menjelaskan cara mencangkok tumbuhan Bahannya Batang pohon yang akan dicangkok 1 batang Lebih baik langsung di pohon hidup Jadi kalau di pohon mangga Kalau yang mau dicangkok adalah pohon mangga Berarti ya langsung ke pohon mangganya Kalau yang mau dicangkok itu pohon rambutan Atau jeruk Atau durian Silahkan langsung ke pohonnya Kemudian plastik 1.4 kg Atau sabut kelapa Ini fungsinya adalah untuk membungkus Tanah Untuk mencangkok ya Sesuaikan dengan kebutuhan ya Kemudian Tanah subur Air Talirafia Kemudian alatnya adalah gunting Pisau Kater Ini alatnya Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima Mempraktikan dan menjelaskan cara mengopulasi tumbuhan Bahannya Pohon yang akan diopulasi atau ditempel 1 batang Lebih baik langsung di pohon yang hidup Kemudian batang pohon yang akan diambil mata tunasnya Kemudian yang C Plastik 1.4 kg Untuk mengikat mata tunas Atau boleh juga diganti rafia Boleh ya Kemudian Alat Gunting Dan pisau atau kater steril Steril ini maksudnya Yang Tidak bekas untuk mengiris Mungkin bawang merah Bawang putih Atau cabai Kalau sudah pernah untuk mengiris itu Usahakan di Diasah lagi ya Diasah Supaya tidak Supaya steril kembali Kemudian yang berikutnya Yang ke enam Mempraktikan dan menjelaskan cara menyambung tumbuhan Tumbuhan yang akan disambung 1 batang Lebih baik langsung di tumbuhan yang hidup Kemudian batang tumbuhan yang akan diambil bagian pucuknya Kemudian plastik 1.4 kg Untuk mengikat bagian yang disambung Atau boleh diganti-ganti rafia Kemudian plastik 1 kg Untuk menutup hasil sambungan Kemudian Alatnya Gunting Pisau Kater yang steril Seperti yang saya sampaikan tadi Kemudian yang ke tujuh Mempraktikan dan menjelaskan cahaya dapat merambat lurus Bahannya Ya Kertas karton Ukuran 20 cm x 20 cm Yang dilubangi pada bagian tengah Sebanyak 3 lembar Kemudian kertas karton Ukuran 20 cm x 20 cm Tanpa lubang 1 lembar Kemudian Lilin Atau center Ya Dia salah satu Kemudian lem Untuk merekatkan kertas tadi Kemudian Alat Gunting Pisau Atau kater Kemudian Mempraktikan dan menjelaskan cahaya dapat diuraikan Bahan A Air jernih Kemudian Yang B Cahaya matahari Yang C Kertas warna putih Kemudian alatnya Cermin Bak air Atau Ember Atau baskom Kriteria penilaian Nah ini perlu anak-anak ketahui kriteria penilaiannya ya Supaya tahu nanti nilainya Bapak dulu ambil nilainya bagaimana Nah ini Kriteria penilaiannya Yang pertama adalah Membuat Laporan hasil praktikum tulisan tangan mudah dibaca Di kertas double folio Sesuai format Formatnya sudah pak guru lampirkan Di paling bawah ya anak-anak ya Dari lembaran ini Paling bawah Nanti formatnya disitu ada Ini anak-anak Skornya adalah 30 Kemudian Video presentasi dan praktik Yang pertama adalah Pembukaan Pembukaan itu yang ada Salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Om Swastiastu Kemudian Perkenalkan Nama Kelas Kemudian Nomor absennya Kemudian Yang berikutnya adalah Menyampaikan materi yang akan dipraktikan Jadi Dari 8 materi tadi Pilih salah satu Kemudian Disampaikan disini Kemudian Menyampaikan Waktu pelaksanaan praktikum Jam berapa kamu melaksanakan praktikum Itu disampaikan Jam 7 Atau jam 8 Atau jam 9 Atau jam 12 Atau jam 5 Atau jam 4 Nanti disampaikan disini Kemudian Menyampaikan Hari Dan tanggal pelaksanaan praktikum Hari apa kamu melaksanakan praktikum Kemudian Tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Ditulis Kemudian Menyampaikan tujuan praktikum Tujuan praktikumnya apa Contohnya disini Mempraktikan dan menjelaskan Cahaya dapat Merambat Cahaya dapat Diuraikan Berarti Mungkin bisa Tujuannya adalah Mengetahui Bahwa cahaya dapat Diuraikan Kemudian ini juga Mengetahui Bahwa cahaya dapat Merambat lurus Nah ini boleh ya Kemudian Mengetahui Cara menyambung Tumbuhan Untuk perkembang biakan Boleh Kemudian ini Mengetahui Cara mengokulasi Tumbuhan Untuk perkembang biakan Boleh Kemudian Mengetahui Cara mencangkok Untuk perkembang biakan Tumbuhan Boleh Kemudian Mengetahui Cara merangkai Rangkaian listrik Paralel Boleh Kemudian Untuk mengetahui Cara merangkai Rangkaian listrik seri Juga boleh Kemudian yang ini Untuk mengetahui Cara merangkai Rangkaian listrik Terbuka Dan Rangkaian listrik Terkutup Juga boleh Itu tujuannya Kemudian Ini anak-anak Nilainya nanti 5 Nilainya 5 Kemudian Menyampaikan Runtut Atau urut Yang pertama Adalah Menyampaikan Bahan dan alat Yang digunakan Untuk praktikum Tadi itu kan sudah ini Ini Disampaikan anak-anak Mana materi Anak-anak Itu yang disampaikan Kemudian Kalau ada Yang tidak tertulis Di sini tadi Ya silahkan Ditambahkan sendiri Ya Kalau mungkin Bahannya tidak Sesuai Boleh Ya Alatnya Kalau mau ditambah Juga boleh Kemudian Menyampaikan Langkah-langkah Praktikum Langkah praktikumnya Apa Mulai dari awal Anak-anak ya Dari awal Anak-anak itu Praktiknya Dimulai dari apa Mungkin dari persiapan Menyiapkan bahan Dan alat Nah Kemudian Setelah itu Apa Kemudian Sampai selesai Jadi itu Disampaikan Anak-anak Kemudian Menyampaikan Hasil praktikum Hasil dari Praktikum yang Kamu lakukan itu Apa Ya Keuntungan Atau kelebihan Dan kerugian Atau kekurangannya Itu apa Itu disampaikan Juga di sini Kemudian Menyampaikan Kesimpulan Dari Dari hasil ini Tadi Anak-anak bisa Menyampaikan Sebagai Kesimpulan Nah ini Nilainya 20 Anak-anak Jadi Nilainya 20 Kemudian Nanti Pak guru Simak Apakah ini Sudah jelas Kalau Dan mudah dimengerti Kalau jelas Dan mudah dimengerti Nanti pak guru Tambahin lagi Nilai 20 Ya Kemudian Penutup Dalam penutup Anak-anak Menyampaikan Kendala yang Dihadapi Saat melakukan Praktikum Jadi Kendala apa Yang kalian Hadapi Pada waktu Praktikum Disampaikan Di sini Anak-anak Kemudian Ucapan Terima kasih Telah dapat Melaksanakan Ujian praktik Kemudian Yang selanjutnya Salam penutup Yang Hindu Om Santi 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 Om Yang Muslim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Yang beragam Yang lain Silahkan Menyesuaikan Ya Kemudian Durasi Video Itu Anak-anak Usahakan 5 Sampai 6 Menit Makanya Kalau Melebih dari 6 Menit Bisa Diedit Ya Anak-anak Bisa Diedit Bagaimana Supaya Bisa menjadi 5 Sampai 6 Menit Dan Semuanya Tersampaikan Anak-anak Kemudian Selanjutnya Nah Ini Yang warna Merah Ini Berarti Penting Berkas Yang Dikumpulkan Pada Tugas Di Ujian Praktik Ipa Online Itu Yang Pertama Foto Laporan Hasil Praktikum Tulisan Tangan Kemudian Yang Kedua Video Presentasi Dan Praktik Jadi Ada Dua Anak-anak Yang Perlu Anak-anak Kumpulkan Nah Ini Anak-anak Sampai Di Terakhir Laporan Hasil Praktikum Ujian Sekolah Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2020 2021 Nah Ini Anak-anak Kalau Anak-anak Buat Ini Berarti Nanti Nilainya Sudah Ada 30 Anak-anak Tapi Kalau Ini Tidak Dibuat Ya Tidak Dapat Nilai 30 Dan Tergantung Mungkin Pak Lihat Kerapian Kemudian Ketepatan Apa Yang Ditulis Jadi Ini Adalah Format Laporan Hasil Praktikum Ujian Sekolah Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2020 2021 Nah Supaya Rapi Anak-anak Ini Jaraknya Atau Margin Dari Pinggir Dari Tepi Ini Kedalam Ini Ya Antara 2 Centi Anak-anak 2 Centi Kemudian Tulis Nama Peserta Ujian Tulis Namamu Nama Lengkap Kemudian Kelasnya Kelas Berapa Kelas 6A Kelas 6B Atau Kelas 6C Kemudian Nomor Absen Berapa Ditulis Disini Nomor Absen Sesuai Nomor Absen Kelas Ya Anak-anak Ya Kemudian Tulis Dikasih Jarak A Materi Praktikum Materi Praktikum Pilih Salah Satu Dari Delapan Tadi Kemudian Waktu Praktikum Jam Berapa Kamu Melakukan Praktikum Kemudian Hari Tanggal Hari Apa Tanggal Berapa Bulan Berapa Tahun Berapa Anak-anak Melaksanakan Praktikum Kemudian Tujuan Praktikum Tadi Sudah Pak Guru Singgung Pak Guru Jelaskan Di Atas Pagi Ya Kemudian Supaya Rapi Anak-anak Ini Titik 2 Ini Sejajar Anak-anak Ya Dari Atas Sampai Bawah Ini Penulisannya Sejajar Jangan Ada Yang Disini Pindah Kesini Pindah Sini Akhirnya Tidak Rapi Ya Jadi Tulisannya Nanti Harus Sejajar Dari Atas Sampai Bawah Seperti Kemudian Selanjutnya Bahan Dan Alat Bahannya Tadi Sudah Pak Guru Singgung Di Atas Silahkan Disebutkan Kalau Kurang Ditambah Disini Ya Kemudian Alatnya Juga Sama Tadi Kan Sudah Ada Alat Di Atas Tadi Sudah Pak Sebutkan Alatnya Kalau Kurang Atau Alatnya Tidak Sesuai Silahkan Ditulis Lagi Disini Kemudian Langkah Praktikum Mulai Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Hasil Praktikum Apa Tulis Disini Jika Ada Kelebihan Atau Keuntungan Tulis Disini Kemudian Jika Ada Kekurangan Atau Kerugian Tulis Disini Ya Dari Praktik Yang Kalian Lakukan Ya Kemudian Tulis Kesimpulannya Dari Hasil Praktikum Yang Sudah Kalian Buat Tadi Kemudian Yang Terakhir Tulis Kendala Yang Dihadapi Saat Praktik Jadi Kalau Kamu Menemui Kendala Pada Saat Praktik Silahkan Ditatat Disini Oke Itu Anak Semoga Video Ini Dapat Membantu Memperjelas Dalam Pelaksanaan Ujian Praktik IPA Nah Ini Ukuran Kertas Yang Digunakan Jadi Ukuran Kertas Selanjutnya Adalah Ukuran Kertas Buku Besar Atau Ini Disebut Kertas Double Folio Bergaris Nintip Silahkan Ditulis Disini Untuk Laporannya Ukurannya Sama Dengan Ini Terima Kasih Nah Kemudian Anak Keluar Selanjutnya Tugas Yang Sudah Anak Buat Foto Laporan Praktikum Dan Video Tadi Dikirimkan Disini Anak Ini Ujian Praktik IPA Online Jadi Dikirimkan Disini Disini Lihat Tugas Salah Beda Dengan Punya Pak Guru Jadi Nanti Dikirimkan Di Namanya Ini Nama Tempat Mengumpulkannya Adalah Ujian Praktik IPA Online Baik Anak Anak Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Penjelasan Pak Guru Ini Dapat Anak Anak Pahami Dan Anak Anak Dapat Melaksanakan Ujian Praktik Secara Online Ini Dengan Benar Terima Kasih Atas Perhatiannya Om Santih 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Bagi Kita Semangat Pagi Semangat